Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto, dua terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, membantah terlibat dalam perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansah. Sebagai anak buah mereka hanya menjalankan perintah dari sambung. Kemberatan yang disampaikan Baikuni melalui eksepsinya yang dibacakan kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 26 Oktober 2022. Baikuni berdali bahwa mereka hanyalah anggota Polri yang menaati peraturan Kepala Polisian RI agar patuh pada setiap perintah atasan. Ia keberatan tidak kuat terlibat melintangi penyidikan pembunuhan yang direncanakan oleh bekas Kadipropam Verdi Sambo itu. Dalam lotak keberatannya, Baikuni menyebut hanya menjalankan perintah atasan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang menegaskan bahwa setiap pejawat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan ditarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Sementara Cuk dalam eksepsinya menambahkan dirinya tidak bisa dipidana karena semua tindakan yang berdasarkan menghulu kepada perintah Verdi Sambo. Ia merujuk pada pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa atau perintah jabatan tidak bisa dipidana. Apakah memang perbuatan yang dilakukan oleh Baikuni itu memang telah sesuai dengan administrasi pemerintahan dan kami berargumentasi bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Baikuni itu sudah sesuai dengan perintah atasan sebagai aparatur pelaksana di mana Sambo adalah sebagai aparatur penyelenggara di dalam undang-undang pelayanan publik. Dalam kasus perintahan penyelidikan pembunuhan Nofriansah terdapat tujuh terdakwa. Mereka adalah bekas Kadif Ropam Verdi Sambo, mantan Karopamil Brigjen Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Butranto, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Budianto.